Seda Ralun 1 unit mobil truk bak terbuka terbalik di Jalan Lintas KKA, tepatnya di Kampung Balai Redelong, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, pada Rabu 23 Maret 2022, sekitar pukul 9 lewat 49 waktu Indonesia bagian barat. Diketahui akibat kecelakaan tunggal tersebut, supir truk Rian Fernando berusia 34 tahun, warga Kampung Simpang Balai Kecamatan Wih Pesam Bener Meriah mengalami luka-luka lecet di tangan. Sedangkan penumpangnya Awaludin berusia 39 tahun, warga desa Alang Daling Kecamatan Medang Suku Kabupaten Oku Timur mengalami luka lecet di bagian kaki. Selanjutnya Agus Salim berusia 38 tahun, warga Kampung Balai Redelong Kecamatan Bukit Bener Meriah yang nyaris ditabrak truk itu juga mengalami terkilir di bagian bahu. Hal tersebut disampaikan Kapolres Bener Meriah AKBP Agong Surya Prabowo SIK melalui kasat lantas AKP Dewi Maulidar Esos dalam keterangan resmi kepada media pada Rabu 23 Maret 2022. Menurutnya, mobil truk dengan nomor polisi BL8976Z itu mengalami kecelakaan dan menabrak satu orang pejalan kaki serta satu unit rumah warga. Saat kecelakaan tersebut, diduga mobil dalam kecepatan tinggi dari arah Loksmoe ke Bandara Rembele dan tiba di TKP tepatnya pada jalan menurun dan menikung ke kanan sehingga mobil hilang kendali kemudian terbalik. Untuk saat ini, sopir dan penumpang sudah mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Muyang Kute Bener Meriah. Terkait kecelakaan tersebut, saat ini sudah ditangani oleh unit laka lantas Pores Bener Meriah.